Halo Aries, selamat datang di bacaan update. Seperti biasa, saya sudah siapkan beberapa deck dan kita akan mulai dengan kartu dari Lenorman yang 9. Dan ambil hanya jika resonate. Aries. Aries. Oke, ini adalah satu pesan yang datang kepada Aries tentang sesuatu yang lebih ajak. Sesuatu yang kayaknya Aries berharap semua ini membuat Aries yang sedang naik roller coaster, rasanya seperti itu, bisa agak lebih tenang dikit lah gitu ya. Jadi nggak harus setiap hari, setiap hari ya ampun jungkir balik kayak apa. Tapi kayaknya belum saatnya Aries, masih ada beberapa saat lagi Aries hanya perlu bertahan. Karena setelah periode ini, saya sangat yakin bahwa Aries akan menemukan diri Aries yang jauh lebih matang. Jadi ini adalah proses, proses apa ya, peeling. Peeling yang berlapis-lapis, jadi dibersihkan lapis demi lapis, jadi nggak bisa sekali jadi. Ya, kayak lapisannya banyak, sehingga ini termasuk salah satu diantaranya ada komunikasi datang gitu ya. Artinya ada pesan datang dan katakanlah tentang pekerjaan dan rasanya tentang pekerjaan. Dan mungkin buat beberapa Aries adalah orang, ya orang yang akan datang untuk bersama Aries. Bisa teman, bisa lebih dari teman, bisa mitra, bisa mungkin musuh, tapi rasanya bukan. Dia akan datang dan Aries berharap dia menjadi orang yang lebih lama berperan dalam kehidupan Aries. Tapi kayaknya ini masih berproses, masih berproses ke depan. Karena masih banyak hal yang belum bisa jalan bersama. Ya, dan pada saat ini ya ada tiga di sini. Dua, tiga. Ada dua kartu, tiga. Three of Wands dan Three of Cups. Dia berdiri tegak keduanya. Jadi kalau saya lihat, memang ini adalah periode, bukan periode penentu utama, tapi periode di mana Aries menghabiskan waktu. Dan ini adalah satu langkah untuk Aries nanti bisa masuk ke situasi berikut dalam kondisi lebih siap. Jadi ini seperti periode, kayak kalau kita melihat ke masa lalu, itu kemarin gue ngapain aja ya? Ya, menghabiskan waktu aja. Tapi kamu happy nggak pada saat itu? Happy. Apa kamu memperoleh sesuatu yang jeger luar biasa? Enggak. Hanya melewati waktu, satu tahun, dua tahun. I'm happy. Oke. Nggak kelebihan, nggak kekurangan. Tapi, tapi kemudian sekarang karena ada dua tahun kayaknya nggak ngapa-ngapain, tanda petik ya. Atau tidak jelas mau kemana. Karena aku sekarang sudah jauh lebih mengerti tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian. Hal seperti itu. Ya. Ini masih periode di mana Aries healing. Itu yang saya rasakan. Aries masih perlu healing dari situasi di mana Aries pernah punya hubungan mungkin dengan zodiac udara ya, dari Gemini, Libra, atau Aquarius. Yang berakhir agak-agak nasty sedikit mungkin ya, buat beberapa. Jadi, nggak enak banget berakhirnya. Dan mungkin berakhir juga dengan komunikasi yang hampir seperti terputus. Tapi somehow, ini ada tiga yang berikutnya, Three of Pentacles. Somehow, ini membuat Aries belajar banyak tentang kehidupan. Banyak belajar tentang kehidupan. Kalau ditanya kemarin, ngapain aja? Gila, gue dua tahun ngabisin waktu dengan dia untuk ngapa? Untung nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi, banyak hal sebenarnya yang dipelajari pada situasi tersebut. Ya, jadi situasi saat ini adalah situasi di mana Aries memang belum harus mengambil keputusan tentang masa depan. Jalanin aja, jalanin aja. Kayaknya Aries terlihat kayak tidak sedang mengejar sesuatu. Dan memang tidak mengejar sesuatu. Katakanlah kalau memang tidak mengejar sesuatu, itu nggak apa-apa juga. Karena sesuatunya datangnya bukan pada periode ini sebentar lagi. Kalau datang pada periode ini, dia akan masuk ke dalam perangkap the devil lagi. Jadi, harus dibersihkan dulu. Tadi istilahnya saya adalah peeling. Peeling itu kan kalau kita membersihkan wajah ya. Di scrub sampai habis. Habis itu besok masih harus yang lapisan kedua. Ini juga masih hal tersebut. Karena kalau peelingnya belum selesai, maka katakanlah saya ngomongin makeup ya. Makeupnya itu memang akhirnya nggak maksimal juga. So, yaudah. Kita memang lagi perawatan lah istilahnya. Healing, perawatan. Saya bilang perawatan aja. Aries lagi perawatan. Perawatan supaya nanti muncul dengan wajah lebih kincelong. Tuh, dua, tiga. Oke, Aries. Emotional withdrawal. Iya, pada saat ini memang siapapun yang datang itu belum sepenuhnya Aries menemukan tambatan hatinya. Jadi, selalu ada yang membuat Aries turun. Karena ini menjadi lebih berat karena Aries berharap setiap kali ada orang baru, ini mungkin yang terakhir. Oh, ini mungkin this is the one. Dan ini yang bikin menjadi berat karena setiap kali ketemu orang berharap ini yang terakhir. Dan itu adalah hal yang normal ya. Semua orang juga gitu mana mau. Ya, kita berharap ganti-ganti orang itu jarang sekali. Tapi kenyataannya memang ya belum di-find timing aja. Kalau saya lihat harus ada new beginning dulu dalam situasi yang lebih besar. Selama situasinya masih sama seperti kemarin, nanti masuk lagi ke lingkaran the devil tadi. Kita masih keluar dari the devilnya. Sampai new beginning datang, baru bisa masuk ke dalam hal yang lebih ajak. Foundation and achievement. Dan disitulah kemudian ada kejelasan ke arah mana Aries akan pergi. Sekarang sih masih kayak gasing muter aja. Kemana nabrak ya itu aja. Itu yang saya rasakan Aries. Tapi it's okay Aries. Ya, it's okay. Ini adalah salah satu periode buat Aries yang paling menentukan. Kalau bicara tentang astrologi. Ya, ini five of cups terbalik ini saja menunjukkan kalau memang sebenarnya situasinya itu kalaupun mau diselamatkan tidak terlalu banyak yang bisa diselamatkan. Kalau five of cupsnya ke atas itu pun mungkin masih ada harapan nih. Kayaknya sih gak terlalu ada harapan. Dalam arti kata, bukan hal yang buruk ya. Tidak ada harapan bahwa dia adalah yang terakhir. Kecuali situasinya sudah berubah. Jadi konteksnya harus berubah dulu. Ya, Aries masih belum bisa berjalan. Semuanya masih perlahan. Dan masih banyak yang tidak diketahui. Ya, karena masih perawatan tadi. Tapi kita udah tahu sih ke depannya. Kita ingin lebih baik. Dan di sana juga sama. Proses juga. Berproses juga. Berproses mungkin dia lebih berat ya situasinya dibandingkan Aries. Aries sudah bisa menemukan sesuatu yang bisa bikin Aries happy selama periode tanda petik menunggu. Dia enggak. Dia perasaannya kacau. Dia enggak tahu mesti ngapain. Dan dia tidak punya teman. Anyway, hubungannya juga komunikasinya juga udah enggak terlalu berlanjut. Oke, pesan yang terakhir dari bacaan ini untuk Aries dari Spirit Guides. You can't have fear and love existing in the same place at the same time. Ya, jadi ketika kekhawatiran masih ada, maka dia akan mengambil alih tempat menempati space yang ada di hati Aries. Jadi Aries lepaskan dari rasa takut sehingga bisa diisi oleh cinta. Takut adalah takut tentang ketidakjelasan, ketidakpastian masa depan. Itu yang harus dilepaskan. Aries sekarang masih seperti gasing muter, nabrak sana-nabrak sini. Jelas enggak mungkin dapat kepastian. Dan kalau setiap kali merasa takut tidak mendapatkan kepastian, maka ya itu yang didapat. Kalau misalnya Aries mau berserah diri dan belajar dari pengalaman masa lalu, lihat aja dua tahun terakhir. Pernah enggak sih sampai jatuh, sepenuhnya jatuh, sampai yang paling dikhawatirkan itu terjadi. Kalau yang paling dikhawatirkan terjadi, pernah enggak bisa berdiri lagi dan merangkak lagi kemudian menjadi baik-baik saja. Kalau iya, berarti kan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Maka isilah hari-harimu dengan cinta. Dalam arti kata, cinta adalah rasa syukur dan terus mengupayakan apa yang bisa diupayakan. Just be happy at the moment. Kayaknya seperti itu. Oke Aries, wanita indah dari sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya. Selamat menikmati.